Jantung Han Chi juga berdebar kencang setiap kali penguasa Xiao Yan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa Klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan Klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikitpun terhadap musuhnya. Hanya dengan benar-benar menyerang Klan Han pada intinya, dia akan dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin mencari seseorang untuk disalahkan, maka Klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bang! Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari Klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat pada sosok manusia di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Saat ini, pakaian Hong Li compang-camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terlihat di balik pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari api teratai kemarahan Buddha karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang kejam terlihat di bawah rambutnya yang tersebar. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari Klan Hong yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampang kekuatan penguasa berat, sepertinya sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, Klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota Klan Hong kami, Klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjukkan Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah dan teredam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat. Dia melihat Senyum dipukul sampai darah merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi tidak mengetahui teknik dou, hanya serangan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah dari teknik dou. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum Senyum lenyap di tangan boneka iblis bumi. Bagaimanapun, boneka iblis bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, itu akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya pada orang itu bahkan jika dia akan mati. Orang-orang tak berguna dari klan Hong ini. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah, Hong Li, kenapa kamu tidak menelpon Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini? Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada yang padat, bajingan kecil. Kamu bisa melupakan pergi dengan utuh sekarang karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku. Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giyok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan giyok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Bang! Penguasa berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonic yang menusuk telinga saat menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Xiao Yan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas diam-diam dikirim ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang bersama penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara hanji. Pinju Xiao Yan menegang. Dia menarik nafas dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat diluncurkan ke langit. Namun, saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang marah, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini terlepas dari siapa dirimu. Raungan moceh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi sejenak. Banyak tatapan yang samar-samar membawa beberapa kejutan ditembakkan ke arah suara itu berasal. Raungan itu secara alami mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan gelombang demi gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas rumah klan Hong. Sebenarnya Hong Tian Xiao. Tanpa diduga, dia juga diaduk kali ini. Xiao Yan itu sepertinya tidak akan beruntung kali ini. Hong Tian Xiao digosipkan sebagai bintang lima douzong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari pavilion petir angin. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan dua elit douzong. Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika dokter prikecil ada di sini atau jika Tian Huo Sun Tse sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu hebatnya telah dipisahkan darinya saat yang lain sedang tertidur. Xiao Yan benar-benar kesulitan mengalahkan dua elit douzong hanya dengan mengandalkan boneka iblis bumi kecuali dia menggunakan api teratai kemarahan Buddha yang dibentuk dari tiga, api surgawi. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan pavilion petir angin yang berjarak 500 km. Jelas akan merugikannya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini, pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka iblis bumi, yang sedang bertarung dalam pertempuran sengit dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Orang tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh di dalam hati Xiao Yan, tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan serangnya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menghantam Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kecepatan boneka iblis bumi. Dia buru-buru menggerakkan semua douuki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Perasaan mati rasa sedang dikirim dari lengannya. Sialan! Boneka ini terbuat dari apa? Kekuatan fisiknya sebenarnya sangat menakutkan. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi! Jangan tunda lagi! Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi! Suara cemas Han Chi diam-diam ditransmisikan saat Xiao Yan mengendalikan boneka iblis bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar pengingat Han Chi. Dia merasa bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan segera menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke lubang besar itu. Kekuatan isap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang kuat. Saya tidak dapat membunuh Anda bahkan setelah semua ini. Tapi, itu baik-baik saja. Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar melesat dengan liar ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar dari sosok itu bisa dirasakan meski jaraknya sangat jauh. Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati. Sosok manusia itu melihat orang yang dipegang Xiao Yan dengan tangannya dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan keras sekali lagi ditransmisikan. Chen Yun, yang menahan dengan pahit, merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Pemandangan sekelilingnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian Xiao. Dia buru-buru berteriak, Orang tua Hong, orang-orang dari klan Hong Anda semuanya telah mati di tangan anak nakal ini. Cepat bunuh dia. Bang. Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya dan sebuah tinju dengan keras menghantam lengannya. Chen Yun mengerang karena kekuatan besar ini mendarat. Benang darah segar merembes dari sudut mulutnya. Chen Yun Sosok cahaya yang bergegas berhenti setelah mendengar teriakan Chen Yun, menampakkan seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan melihat boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Sebuah kehikmatan juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun ditekan dan dikalahkan oleh boneka itu. Apa yang sedang anda cari? Boneka ini adalah milik bocah itu. Begitu anda menahannya, boneka itu secara alami akan berhenti. Cepat serang. Jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hong anda akan mati tanpa alasan. Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tian Xiao dikejutkan oleh boneka iblis bumi. Tatapan jahat Hong Tian Xiao perlahan berhenti di Xiao Yan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia berkata dengan nada datar, bocah, dengan patuh bebaskan Hong Li. Aku yang dulu akan membiarkanmu mati secepatnya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka iblis bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit waktu lagi. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi kondisi luka serius. Xiao Yan ingin menunda beberapa saat tetapi Hong Tian Xiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang yang lebih tua, aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tian Xiao berbicara dengan sinis. Tubuhnya bergetar dan itu berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiao Yan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit sejumlah orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tian Xiao, yang telah bergegas, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk secara kasar melempar Hong Li dengan cara yang mirip dengan lemparan peluru. Orang tua, saya telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Chi Sosok cahaya yang dengan liar menyerang Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tian Xiao ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li dilempar. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Bocah, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tian Xiao. Dia benar-benar telah mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menyadarinya bahkan sampai hari ini. Hong Tian Xiao baru saja berbalik ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan gelap dan dingin saat segel tangannya tiba-tiba terbang. Dou Qi yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka setan bumi. Jika Xiao Yan bergabung saat ini, kemungkinan nasibnya akan mengerikan. Bajingan tua ini, jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanyalah sampah, apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tian Xiao di dalam hatinya saat dia panik. Dia juga tidak menyangka bahwa dalam menghadapi dua elit dou zong yang mengungkapkan diri, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik habis-habisan semacam ini benar-benar gila. Bang! Pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dikirim dengan keras ke atas, dan menyebarkan dou uqi yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya mundur. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sebuah sidik jari energi kristal seukuran telapak tangan telah diam-diam muncul di mana tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel pembalik laut? Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segil tangan diayunkan dengan cara seperti kilat, dan disambar pada titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju boneka iblis bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan ketangkasan dou skills-nya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik. Air terjun yang megah seperti dou uki keluar dari kedua tangannya. Bang! Dou uki yang agung dan segil pembalik laut bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru mundur selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Ci! Chen Yun belum memiliki waktu untuk bersantai setelah mengambil langkah mundur ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, dengan kejam menghantam pundaknya. Grup! Chen Yun akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang puluhan meter. Boneka Iblis Bumi terus bergega setelah tubuh Chen Yun baru saja mundur. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari yang dia kenakan cincin penyimpanannya di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boneka Iblis Bumi memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebagai gantinya, ia dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke cincin penyimpanannya dengan lambayan tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. Haha, terima kasih atas hadiahmu, penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik langit utara. Ada aura amarah yang bergegas dari arah itu. Apakah Anda menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit, dan pergi. Bajingan kecil, pavilion petir angin ku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya berwarna merah darah saat giginya dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah itu memiliki pancaran kilat samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan pandangan kejam pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan esensi kilat darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang muncul di atas Xiao Yan yang terkejut. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, esensi kilat darah itu sangat cepat. Dengan sekejap, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Cahaya kilat darah esensi tidak melakukan apapun untuk menyebabkan sedikit ketidaknyamanan pada Xiao Yan saat memasuki tubuhnya. Dia mengerukkan kening sedikit sementara suara kejam Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah terkena segel darah petir dari pavilion petir angin. Pavilion petir angin saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda lari. Wajingan kecil, aku ingin melihat di mana kau bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok cahaya, yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!